aduh pulak balik ku cari mananya sarung ku tadi udah sarung itu paling ku sayang satu pula cuman aduh susah ini kalau susah lagi perlu gini enggak ada sarung mat 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 kok nampak sarungku mat nggak jawab pulaklah kawan itu aduh apa besle kali itu kuping dia itu ya omat enggak jelasin ya met walaikumat eh eh kenapa ini sarungku-sarungku ah kau pun ngomong kayak kumur-kumur gitu ah aduh bukannya dicuci dulu mulutnya ngomongnya cuman di iya ini nampak sarungku enggak yang petak-petak itu sarung apa di sarungku yang biasa lo menyebabkan itu yang mana sih yang biru petak-petak biru petak-petak iya motiknya petak-petak yang udah jeleknya mak pokoknya nengoknya mendidik itu yang bolong gede itu wih jangan gitu mat iya mat yang itu itu sarungku satu-satunya itu dari kecil kupakai itu walaupun seorang jelek ya udah nggak dipakai nya itu wah kupakai itu loh masih yang warnanya agak kayak biru-biru itu iya eh wih kayaknya keset baru ini ya oh gitu kok ya met ya ini kan sarungku ini met aduh parah kali kau pun aku kira nggak dipakai aduh busuk kali kau met ini sarungku satu-satunya ini kau jadikan keset met kita siap-siap aja dulu kita mau jalan-jalan nanti kita sambil cerita terus sarungkuin kayak mana nih lu selalu jelek lu selalu jelek lu aku dibawa siap-siap aja siap-siap aja kita berangkat siap-siap lu jelek tuh lu dibiar aja dipakai lu aku mandi dulu sate lu enggak kurang mandi aja mana lagi sih kaku tadi ya Oh ya ya nih gimana nih tadi nih Bang Biring Selamet apa tadi rupanya masalahnya makanya ribut-ribut ah jadi ini Ustadz tak perhatiin dari kemarin Ustadz Bang Biring ini asik marah-marah aja gitu mana ada aku marah-marah kan Aduh itu bayangkan tuh Ustadz Abu ya itu sarungku satu-satunya dari kecilku bawa ya iya kan itu selalu menemani itu pula di keset kan Aduh kemarin lauk ya sambil ikan asin padahal tinggal untuk punya aku gitu kan dimakan kucing dia pula yang marah-marah katanya wujudnya selamat itu namanya kebiasaan kau man itu kan kita ikan kan mahal oke oke gini-gini denger ya denger aku nemu di bawah jemuran itu tak ada berapa hari jadi aku kira emang jadi buang amperku bakar itu jatuh waktu kuangkat loma kuangkat jatuh mana pulak kutaku kira udah kuangkat oke lah jadi masalahnya ini gara-gara sarungnya Bang Biring gitu ya salah satunya marah-marah jadi marah-marah jadi sebelumnya gini nih masalah marah-marah sebenarnya masalah marah-marah ini sendiri itu ada nasihatnya bahkan banyak hadis Rasulullah bercerita tentang masalah marah banyak kan ada banyak nah diantaranya ini pernah nih Rasulullah SAW itu didatangi oleh seorang pemuda jadi pemuda ini menjumpai Rasulullah dan dia berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ausi ini wahai Rasulullah nasehati aku nah itu ya perkataan pemuda ini kepada Rasulullah itu maka Rasulullah ketika itu mengatakan karena telah melihat si pemuda ini Rasulullah paham tahu tentang pemuda ini Rasulullah mengatakan apa la tar dop jangan marah itu marah tapi kan kalau ini kan penyebabnya kan kita merasa disepelekan kemudian nih kemudian dilanjutkan lagi pemuda ini dia minta lagi nasihat kepada Rasulullah ya Rasulullah Ausi yang kedua kalinya maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah Rasulullah juga mengulangi hal yang sama la tar dop jangan marah nah kemudian ketiga tiga kalinya nih karena pemuda ini dia semangat dengan nasihatnya minta nasihat kepada Rasulullah dia kembali berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah Ausi maka Rasulullah juga mengulang nasihat yang sama jangan marah tuh telung kali Rasul ngomong tiga kali Rasul ngomong Oh co marah jangan marah jadi gini ada marah itu yang memang marah kita memang harus marah disana kayak aku ini kan Ustadz Bu namun ada marah yang harus kita kuasai artinya kita kendalikan kita kontrol kita memang bisa karena kita adalah manusia biasa manusia yang memang lahir ya kita sifat manusiawi kita itu adalah marah namun agama berkali-kali bahkan melalui banyak hadis nasihat Rasulullah mengatakan pesan yang sama nah ketika kita marah nih Bang Biring ya selamat ya itu ternyata Rasulullah ngasih kiat mau enggak tahu apa itu cara bagaimana mengendalikan supaya kita enggak marah Oh tapi boleh marahkan Ustadz iya boleh marah tapi marahnya itu ya masih terkendali kayak aku ini kan karena aku belum kutin Jumat ya cuma jadi marah itu dikatakan marah itu bagikan badai ada di sana disebut dengan badai Katrina ya badai yang kita ketahui badai itu ketika dia melewati suatu tempat maka tempat itu akan porak-poranda baik dia itu adalah taman-taman akan habis dihantam oleh badai baik itu rumah-rumah akan porak-poranda nah jadi ibaratnya hubungan yang kalian selama ini bangun bersama susah senang bersama bareng-bareng bersama itu bisa hancur keindahan itu hanya karena marah-marah seperti itu itu ya jadi dan marah ini itu tidak akan menyelesaikan masalah yang ada malah nambah masalah nah maka Rasulullah pernah dia menyampaikan kepada kita ketika marah Rasulullah kata-kata kenapa tidak lebih dibahadukum palieskut ok ya ya